Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Somsky Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Paca SDN Ketahunan untuk mobil Toyota Hilux Model single cabin mesin bensin yang tipe 4x2 manual tahun 2021 Nah, kira-kira berapakah nominal paca SDN Ketahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca SDN Ketahunan Kendaraan per motor Jangan lupa subscribe juga channel Faiz Baru Karena channel ini banyak memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif Bagi anda yang butuhkan jawaban cepat Untuk paca SDN Ketahunan, mobil Toyota Hilux Model single cabin mesin bensin yang tipe 4x2 manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp3.675.000 Khusus untuk wilayah Jawa Barat Paca SDN Ketahunan untuk mobil Toyota Hilux Model single cabin mesin bensin yang tipe 4x2 manual tahun 2021 Nominalnya sebesar Rp4.264.000 Dan untuk wilayah TKI Jakarta Paca SDN Ketahunan untuk mobil Toyota Hilux Model single cabin mesin bensin yang tipe 4x2 manual tahun 2021 Nominalnya sebesar Rp4.852.000 Mungkin disini masih ada yang penasaran Kenapa paca SDN Ketahunan untuk mobil Toyota Hilux Yang model single cabin mesin bensin tipe 4x2 manual tahun 2021 Untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah TKI Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain Nah hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung paca SDN Ketahunan Rumusnya adalah nilai NJKB dikali dengan bobot koefisien Kemudian dikali dengan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Lalu ditambah dengan biaya SVTK LLC atau biaya jasa reherja Untuk mobil Toyota Hilux yang model single cabin mesin bensin tipe 4x2 manual tahun 2021 ini Nilai NJKBnya sebesar Rp217.000.000 Kemudian untuk bobot koefisien Berhubung mobil Toyota Hilux ini termasuk kategori mobil niaga Maka untuk bobot koefisien nominalnya sebesar 1,085 Kalau untuk bobot koefisien dan juga nilai NJKB ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sedia diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri dalam negeri Untuk perbedaannya ada di nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Karena ini merupakan kewenangan masing-masing daerah Untuk wilayah umum nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1,5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1,75% Dan untuk wilayah DKI Jakarta nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 2% Dan terakhir untuk biaya SBTK LLJ atau biaya jasa daerah Nah kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sedia diatur oleh pemerintah pusat melalui menteri keuangan untuk nominalnya sebesar 143.000 rupiah Nah itu tadi detail penjelasan mengenai paca SDNK tahunan untuk mobil Toyota Hilux model single cabin mesin bensin yang tipe 4x2 manual tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Hilux Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Hilux semua Jangan lupa kunjungi juga channel youtube pamer lainnya Di sini ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga termanfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh